yang sangat aneh sekali untuk kita disini mungkin dalam tulisan sudah ada itu untuk membebaskan TAPOL NAPOL ini adalah ada dari istana yang sudah pergi duluan dan sudah ada negosiasi, bicara dengan mereka lalu anehnya juga adalah dari teman-teman yang dari istana pergi itu sudah masuk sampaikan kepada 5 orang ini, kalau presiden datang bicara seperti ini, kamu harus ngomong begini kamu harus bicara begini, kamu terima saja jangan melawan, ini satu kesempatan yang bagus sekali wah, orang Papua itu bodoh kan justru anda yang lebih bodoh daripada orang Papua jadi dipaksakan jadi teman-teman ini mereka pikir betul-betul ini dibebaskan, padahal dikasih gerasi nah, gerasi itu kan beda, setelah kasih gerasi kan setelah itu, eh, kotor datangan cap besok keluar tidak boleh lagi bicara tentang Papua, besok tidak boleh lagi kasih nek bandara minta kejara besok tidak boleh lagi bicara ham wah, kalau begitu kebebasan yang dibebaskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu apa artinya? ini kan lucu ya sangat lucu diberi kebebasan, tetapi ada ancaman-ancaman justru anak-anak 5 orang ini lebih baik mereka tinggal di tahanan daripada mereka tinggal di luar di luar, tinggal di luar tetapi punya persyaratan-persyaratan ya kalau hal seperti ini terus akan terjadi bukan justru mengelesaikan persoalan atau konflik di Papua tetapi menambah masalah masalah dan menambah masalah jadi makin itu jadi kami pergi ke LP astagfirullah jadi ini perempuan satu dari apa ini dari istana ini dia sedang ceramai pilih karma tapor-napor oh harus keluar supaya Presiden bisa kasih kau jabatan dan lain-lain dan lain-lain wah kami masuk disitu jam 9 dan perempuan dia pidato sampai hampir jam 13.11 jadi saya ini saya juga banyak dosa ini saya pura-pura sedang ibu sedang saya terimaaf ini saya tidak jam kantor saya pura-pura lihat jam padahal tidak ada jam jadi sedang ada ibu saya terimaaf tapi saya bisa bicara dengan Pak Filip Pak jadi saya beritahu mereka kepada Filip Pak Filip kita karena saya sudah dengar bahwa dia akan dibebaskan jadi saya tak tahu Pak Filip kita puji Tuhan penunggara Tuhan rahmat Tuhan sudah ada Pak Filip akan dibebaskan itu kita puji Tuhan waktu ini pada kesempatan untuk memilih bisa keluar keputusan dia untuk keluar itu bukan karena apa jadi manis dari ibu yang tadi itu dari ke presiden saya dengar ibu itu sudah dua satu minggu disitu teka dia untuk kedua ajukan permohonan gerasi dan ya tolong kita berhati kita berhati tekanan tekanan Pak Filip karma itu sampai kemarin masih jalan untuk dia keluar jadi tolong apa kami kalau ada jaringan tolong kasih tahu Pak Filip tidak mau keluar jangan ganggu dia sudah minggu ini kemarin minggu ini kemarin ya kemarin itu orang pilih paksa katanya itu orang dari DPR ini dari Pak Gus Nur punya partai sebelumnya itu itu RSM yang bawa suara dari ibu yang dari istana itu Pak Filip kamu keluar sudah nanti kamu akan dapat uang satu juta terbulan kartu kesehatan bikin KTP apalagi Rekening apa Rekening bikin Rekening Bank jadi aduh kami minta tolong dia sudah tidak mau keluar kalau begini jadi orang begini dia sudah jalani 11 tahun jadi setiap kemarin saya bilang ya mari kita menghargai orang ini punya keputusan di jalan itu saya minta tolong jangan paksa dia lagi RSM RSM Papua atau RSM Jakarta atau Pak Luhut punya anak Panjaitan punya anak buah tolong jangan ganggu dia sudah ada 5 orang yang dibebaskan itu juga sama saja mereka kasih dia jadi 5 orang ini dengan 65 orang semua yang yang tahanan itu sudah kasih kepercayaan kepada Philip Karma untuk mewakili mereka semua bicara atas nama tapi orang bergeria sampai bikin informasi yang salah 5 orangnya kedua ada orang RSM yang siapkan apa ini tanpa kasih informasi yang betul 5 ada orang yang siapkannya dan apa itu perumuran garasi mereka tidak bisa tanah tangan yang tidak bisa tanah tangan dan menulis itu mereka hanya tahu apa itu sidik dari jadi tadi saat ini terlalu panjang tapi kalau saya sih tidak terlalu masalah tapi mari kita menghargai tapon-napo di dalam ini yang penting kalau ada yang apa siap tolong sebarang lalu mereka lagi sudah ini orang tapon-napo tidak ada uang baru di tinggi janji nanti dikasih uang lagi dan lain-lain saya minta tolong sudah mari kita tolong berdoa masing-masing di pekerjaan setelah orang ini dikasih biasa jangan paksa lagi dia sudah bilang sudah saya sudah jalani 11 tahun jadi tolong saya jangan saya diganggu lagi itu dia punya pesan saya mau jalani 4 tahun lagi biar saya bebas sesuai dengan aturan jadi itu saya tidak ada orang yang sudah gila dengan kekuasa untuk untuk kalau ke Amerika dia bisa belanja saya sudah melepaskan semua mungkin kepentingan itu Pak pasti mungkin mari kita tolong supaya para orang ini berhenti dan dia bisa jalani dia punya masa tahanan sampai selesai begitu para taponi harus diberi informasi yang benar harus itu pesan saya kesana saya sampaikan begitu saya bilang pilih kita syukur bahwa sekarang kau ada kesempatan untuk keluar kau bisa ambil keputusan kita puji Tuhan kau sudah 11 tahun di dalam penjara sekarang kau akan keluar keputusan untuk keluar itu hak dia keluar atau tidak hak dia tapi menurut saya informasi yang salah membawa pesan presiden itu yang salah itu yang sangat apa menyakiti hati tanah itu yang menyakiti hati Tuhan itu yang menyakiti hati kemanusiaan sudah tahu kau bawa bendera dari Jokowi baru kau pergi tipu itu kurang hajar bagian itu supaya dia tidak diberi informasi yang berimbang itu yang salah saya pikir begitu